Oke pertanyaan banyak laki-laki dan memang sebaiknya yang bertanya yang belum menikah ya karena kalau sudah menikah tanya bagaimana caranya cari dapat jodoh yang cantik itu istrinya marahnya kayak apa iya dong karena suami istrinya bisa tanya ke saya Pak Bagaimana caranya cari suami lebih kaya sudah menikah sudah coba nah gini dulu waktu saya masih kuliah eh bukan kuliah saya sudah bekerja di bank dikirim ke Manila training desa ada Universitas untuk bank ini Nah kita masih muda-muda ini dalam sana belum single semua saya jalan dengan berdua dengan teman dihadapan kami itu ada laki-laki jelek itu bener-bener jelek itu bukan bukan kita bukan ngejudge ya memang fakta tapi jalan dengan wanita yang cantik sekali saya sama Wirawan ini jalan diam kita tetap mendadak hening gitu kita ada jalan berdua pas papasan sama mereka itu saya dan Wirawan bisa keluar satu kalimat yang sama it's not fair berasa tidak fair tapi kita itu membandingkan gitu seolah-olah kita itu berhak lebih baik dari orang yang kita judge kurang kembali kepada ngejudge orang lain padahal wanita itu investor masa depan dia itu tidak lihat wajah lihat ya wanita itu paling memaafkan wajah laki-laki yang kaya Oh iya Oh semakin kaya semakin wanita itu pemaaf gitu itu pemaaf sekali nggak apa-apa wajahmu begini asal Nah laki-laki mempunyai standar yang tinggi tapi lupa untuk memenuhi standar lihat istrinya pada dirinya Hai ada lho di Facebook yang bertanya gini Pak Mario saya kesal sama istri saya dia itu sifatnya jauh sekali dari sifat-sifat istri rasul bukan baik dia pun jawab saya disitu ya mungkin karena sifat Anda jauh dari sifat-sifat rasul itu loh itu kalau kita itu menuntut istri kita mencapai mencapai kualitas kepantasan bagi kita ya kita yang pantas juga banyak tolong laki-laki yang mengatakan aku ingin wanita yang mau menerimaku apa adanya pasti ini laki-laki tidak ada apa-apanya ya pasti karena laki-laki yang ada apanya dia meluntut aku mau wanita yang begini aku mau wanita yang begini karena dia punya kelas wanita juga begitu nggak mungkin wanita yang berkelas mengatakan aku mau terima siapapun nggak mungkin masalah asal hidup bisa bergerak lalu dinikai kan nggak mungkin nah jadi jadi standar itu ada kita tetap terapkan tapi paling cantik adalah apabila standar itu ditetapkan kepada diri sendiri seperti misalnya yo walaupun ini pertanyaannya tentang tentang pasangan hidup ya tapi standar tentang kedewasaan mulai umur berapa kita betul-betul dewasa gitu artinya tidak marah tidak mendengar kata-kata itu tidak tersinggung mendengar kata-kata itu ini sudah mulai nih kedewasaan yang itu memaafkan kesalahan orang memaafkan kekurangan orang lain satu apa satu lagi melihat baiknya kita itu melihat baiknya orang itu canda kedewasaan dia memang bermasalah begini ya tapi itu gitu nah kita itu kadang-kadang mengeluh pipu tuh sekali gitu tuh kadang-kadang itu Hai pandekan tidak-tidak bekerja di bidang itu pasti kalau dia pandai mengambil alih pekerjaanmu Hai terlalu jadi kita tidak boleh menggunakan standar kita untuk merasa tidak beruntung Hai standarnya tinggi lalu merasa tidak beruntung gitu gua cantik kok tapi gitu kan gua tambah tapi satu Hai jangan lagi bertanya tentang ini Hai terutama kalau sudah menikah Hai jangan bertanya tentang bagaimana caranya melupakan mantan terutama kalau sudah menikah apalagi tanya gini Bagaimana caranya melupakan mantan kalau sudah punya dua anak cukup lebih parah lagi kan nah jadi dihilangkan dulu paling baik Hai standar itu adalah standar kita sendiri lalu sadar bahwa kita belum memenuhi Hai paling 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 bagus setelah Hai buka majalah nonton TV lalu bilang gini eh itu usianya akan sebanding dengan saya tapi kok dia sudah sehebat itu ya eh dia akan dulu sekolahnya sama-sama saya tapi kok dia bisa begitu ya itu pembandingan yang melihat orang lain lebih baik itu saya lakukan dalam kehidupan saya karena saya sangat dihukum saya tahu pasti Tuhan sangat menghukum saya kalau saya melihat orang dengan pembandingan merendahkan Hai kenapa saya jadi motivator karena melihat orang bisa lebih baik dari dirinya Hai berarti apa saya melihat baiknya mengharapkan baiknya mendoakan Kenapa saya sahabat-sahabat saya yang baik hatinya karena itu doa supaya hatinya baik karena segala sesuatu dalam kehidupannya tumbuh dari hatinya Oh ya jadi mungkin keikhlasan kita untuk menerima diri kita dengan standarnya bukan bukan untuk merasa kurang merasa tidak beruntung tapi untuk bersyukur dan kemudian tumbuh memenuhi standar kita itu salam bersyukur salam bersyukur saya tering meminta sahabat-sahabat kita laki-laki terutama yang mukanya gak tampak bahkan dibawah jari sekatuh sekiwa pasangannya ini tapi kok istinya pasangannya cantik Pak Mario nah ini saya mau pindah-pindah yang lain bisa gak Pak Mario dengan wajar pas-pasang kita harus juga yang berkualitas terima kasih Pak Mario 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 yang berkualitas selamat menikmati